Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan pagi hari ini Kita bersama-sama boleh kembali memuji menyembah Tuhan Dalam pagi yang luar biasa ini Kita sama-sama boleh ambil sikap yang terbaik Kita boleh ambil posisi yang terbaik Kita bersama-sama menghadap Raja Segala Raja pagi hari ini akan kita sembah Oleh Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk Sudah bergabung Saat ini Bapak Ibu Saudara boleh ambil posisi yang terbaik Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan pagi hari ini Saya percaya ada kuasa, ada urapan Tuhan Yang boleh mengurapi setiap kita pagi hari ini Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amen Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara Bapak terima kasih buat pagi hari ini Kami bersyukur Tuhan Karena kemurahan, karena penebusan darah Yesus Yang selalu melayakan kami Untuk kami boleh datang mencari-Mu ya Tuhan Dalam pagi hari ini Tuhan Hati kami terbuka ya Tuhan Yesus Untuk memuji menyembah Tuhan Untuk mengundang roh yang kudus Bekerja atas kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus Kami perlu Engkau Tuhan Dalam nama Yesus Hati kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara yang siap sama-sama katakan Amen Kita angkat pujan ini bersama-sama Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawa ku Dan bawa ku Mendekat Dimana Kau tinggal Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawa ku Dan bawa ku Mendekat Dimana Kau tinggal Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang engkau Tuhan Yang engkau Tuhan Yang ku perlu Dan bawa ku Dan bawa ku mendekat Dan bawa ku mendekat Dan bawa ku Mendekat dimana kau tinggal Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Katakan ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Kita angkat pujian ini kembali Dari awal Bapak Sudara Dengan segenap hati kita Katakan kau di hatiku Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawaku Mendekat Dimana kau tinggal Kau tinggal Kau tinggal Kau di hatiku Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawaku Mendekat Mendekat Dimana Kau tinggal Kau tinggal Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Dengan iman katakan ku perlu kau Ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Ku perlu kau Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu katakan ku perlu kau Tuhan Yang ku perlu katakan ku perlu kau Tuhan Jeżeli SARAH Ku perlu kau Tuhan Menjama hatiku Kau perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Di hidupku Hanya engkau Tuhan mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan yang kuperlu Hanya engkau Tuhan yang kuperlu Hanya engkau Tuhan yang kuperlu Mari kita sembah dia, haleluya Terima kasih kami memujimu Terima kasih Yesus, kau Allah kami yang setia Oh Kami bersyukur Tuhan Kami perlu belas kasihanmu Yesus Kami perlu tuntunanmu Tuhan Terima kasih Yesus Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Allah ku Kami bersyukur Tuhan Karena kemurahanmu yang besar bagi kami ya Tuhan Muka yang memberkati mengurapi kami sepanjang hari ini ya Tuhan Dan kasih setia-Mu Kami rindu pagi hari ini Bapak Untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ya Tuhan Kami buka hati pikiran kami Tuhan Yesus Kami bersama-sama boleh memuji menyembahmu ya Tuhan Terima kasih Bapak engkau Allah yang kudus Engkau Allah yang mengurapi kami Tuhan Dalam nama Yesus Semua yang siap sama-sama katakan Amin Baiklah Bapak Ibu Saudara Saudari Jemar Father's Love Church Dan pemisat Tom Halis TV Yang menyaksikan acara ini Yang pagi hari ini sudah bangun Dimanapun kita berada Baik yang ada di Indonesia Yang ada di luar Indonesia Yang di Kucing dan semuanya Pagi hari ini kita tetap bersatu dalam Tuhan Dari sebab itu Bapak Ibu Saudara Kita bersama-sama mengucapkan Masmur 91 untuk menjadi Kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan Mari kita perkatakan bersama-sama Masmur 91 Ayat 1-16 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai Dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertaduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom selamat pagi Mari kita menyembah Tuhan Yesus di pagi hari ini Lebih lagi Kita mau senangkan Tuhan Yesus Ura Labashika Taka, Sikararaba, 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 Kamaraba, Kamaraba... Mari buka hati kita Angkat kerinduan kita dalam puji-pujian kita di pagi hari ini Yesus namamu indah Kau kekasih hatiku Kau dambat jiwaku Yesus ku cinta padamu Selalu dekat padamu Itu kerinduanku Yang ku mau hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupku Berkenan di padamu Bukan emas Perak bahkan permata Namun kau segalanya Yang terbaik di dalam hidupku Haleluya Terpujilah Tuhan Haleluya Kekal selamanya Haleluya Terpujilah Tuhan Alamanku Kuasa Sama-sama katakan yang ku mau Yang ku mau Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Berkenan kepadamu Bukan emas Perak bahkan permata Namun kau segalanya Yang terbaik Yang terbaik di dalam hidupku Yang terbaik di dalam hidupku Huuu 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 Yes Bapak Bapak terima kasih Kami boleh bangun Kami boleh bangun Kami boleh Kami boleh beraktifitas Kami terima damai Setelah sukat Dan penimpah Di dalam nama Yesus Haleluya Yang diberkati Boleh sama-sama Katakan Amin Haleluya Shalom Selamat pagi Puji Tuhan Kita boleh kembali Dalam keadaan sehat Dan luar biasa Saya mau katakan itu semua Karena kebaikan Tuhan Katakan amin Yes Saya percaya Saudara Saudara sekalian Bapak ibu Saudara sekalian Semua dalam keadaan diberkati Tuhan Katakan amin Nah saudara Kita kemarin Di hari minggu Kita telah ikut Ibadah online Bagaimana telah Dan Yusuf Orang yang setia Di dalam tekanan-tekanan Yang luar biasa Nah saudara Bahwa orang yang setia Kepada Tuhan Yesus Bukan berarti Saya katakan Di Nina Bobokan Tidak ada masalah apapun Bukan berarti Jalan mulus Dalam kehidupannya Dimanja-manja oleh Tuhan Tapi Tuhan izinkan Ada yang namanya Masalah Demi masalah terjadi Dalam kehidupan kita Nah Sekarang kita mau lanjutkan Di hari sering ini Saudara Bahwa firman Tuhan Katakan Bahwa seseorang Bisa dikatakan setia Jika ia tetap Berpegang teguh Pada janji Patuh Dan taat Jadi Kesetiaan Bisa diukur Karena sebelumnya Sudah ada janji Sudara Demikian juga kita Berlaku setia Kepada Tuhan Dengan terus Berpegang Teguh Pada janji Ketika kita Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Katakan Amin Nah Sudah kita lihat Sebuah tokoh Di dalam 1 Samuel Pasal 18 Etik ketiga Dikatakan Yonatan Mengikat perjanjian Dengan Daud Karena ia Mengasih dia Seperti dirinya Sendiri Di etik keempat Yonatan Menanggalkan Jubah Yang dipakainya Dan memberikannya Kepada Daud Juga baju perangnya Sampai pedangnya Panahnya Dan ikat pinggangnya Nah Tadi di awal Saya katakan Bahwa seseorang Bisa dikatakan setia Jika ia tetap Berpegang teguh Pada janji Patuh Dan taat Nah Jadi Kesetiaan Bisa terjadi Kalau sudah ada Namanya Sudah ada Perjanjian Dan janji Sudara ya Nah Bukankah Waktu kita terima Tuhan Yesus Kita berjanji Kepada Tuhan Nah Tuhan pun berjanji Kepada nenek moyang kita Kepada kita Mengasih Tuhan Dengan segala Janji yang ada Tertulis Dalam firmannya Nah Demikian Hari ini Kita lihat Dalam 1 Samuel Pasal 18 Etik yang ketiga Yonatan Mengikat perjanjian Dengan Daud Nah Karena apa Sudara Karena Yonatan Mengasihi Daud Seperti dirinya sendiri Kalau kita lihat Bukankah Allah Juga Mengasihi Saya dan Sudara Seperti Yesus Mengasihi diri sendiri Sudara Apa buktinya Bahwa Yesus Mengasihi kita Dia turun ke bumi Dan dia relakan Hidupnya Untuk Sudara Dengan saya Dia turun Dari surga Dia rela Menderita Supaya Setiap Setiap Kita Setiap Kita Boleh Beroleh Hidup yang Kekal Nah Sudara Yesus Menebus kita Di saat Kita Dalam kondisi Berdosa Di saat Kita semua Sudah Kehilangan Kemuliaan Allah Sudara Yesus Tahu Bahwa kita Seringkali Tidak setia Tapi Allah Tidak pernah Memungkiri Kesetiaannya Dia tetap Setia Kepada Kita Kata Amin Sekalipun Kita Tidak setia Kejahatan Kita Dengan Tuhan Membalas Dengan Kejahatan Tapi Tuhan Selalu Berkata Aku Mengasihimu Seperti Bapak Sayang Pada Anaknya Demikian Yesus Sayang Pada Anak Anaknya Kata Amin Nah Kalau kita Lihat Sudara Di dalam Satu Timotius Pasal 6 S Dikatakan Tetapi Engkau Hai Anak Manusia Di dalam Satu Timotius Pasal 6 S Dikatakan Tetapi Engkau Hei Manusia Allah Jauhilah Semua Itu Kejarlah Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Nah Dikatakan Bahwa Kejarlah Keadilan Ibadah Dan Atau tulis Kesetiaan Jadi Kesetiaan Itu perlu Dikejar Juga Sudara Nah Di dalam Titus Pasal 2 S10 Dikatakan Jangan Curang Tetapi Hendaklah Selalu Tulus Dan Setia Supaya Dengan Demikian Mereka Dalam Segala Hal Memuliakan Ajaran Allah Juru Selamat Kita Nah Orang Yang Setia Pasti Tulus Dalam Kedupannya Demikian Kita Pandai Tuhan Kalau Kita Setia Pandai Tuhan Pasti Tulus Dalam Mengasihi Tuhan Tidak Tidak Setia Dengan Tuhan Karena Ada Sesuatunya Kita Mengasihi Tuhan Karena Ingin Sesuatunya Coba Mari Di pagi hari ini Terima Pribadi Tuhan Tanpa Sudara Menuntut Allah Sudara Seperti Kita Mengasihi Pasangan Kita Coba Kalau Pasangan Kita Mengasihi Kita Kalau Menuntut Kita Kaya Menuntut Segala Suatunya Apakah Kita Enak Sudara Enggak Juga Demikian Allah Yang Punya Perasaan Juga Enggak Mau Dituntut Demikian Allah Mencari Orang Yang Tulus Dalam Mengasihi Tuhan Kata Namin Nah Karena Yesus Setia Tidak Pernah Berubah Untuk Mengasihi Kita Bahkan Menepus Setiap Dosa Dosa Kita Dari Apas Dora Kalau Kita Lihat Dalam 1 Petrus Pasang Pertama Etik 18 Dikatakan Sebab Kamu Tahu Bahwa Kamu Telah Ditebus Dari Cara Hidupmu Yang Sia Sia Yang Kamu Warisi Dari Enek Moyangmu Itu Bukan Dengan Barang Yang Fana Bukan Bula Dengan Perak Atau Emas 19 Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Domba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercacat Wow Luar Biasa Saya Percaya Ini adalah Suatu Kabar Gembira Bagi Kita Semua Bahwa Kita Telah Didebus Darah Yang Mahal Bahkan Ada Pujian Berkata Di dalam Pujian Yang Luar Biasa Yang Kita Dyingatkan Kembali Untuk Kita Dyingatkan Kasih Kita Kepada Tuhan Dikatakan Firman Dan Pujian Dikatakan Ku Kutelah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Dan Tak Berarti Lagi Hidup Ini Ku Letakkan Pada Mesbamu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Orang Yang Seti Akan Berkata Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Boleh Sama-sama Kata Salih Pu Janda Akhir Ini Katakan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Bagaimana caranya Di pagi hari ini kita belajar Menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan Ada tiga hal yang mau saya bagikan di pagi hari setora Yang pertama adalah Iman yang teguh Kepada Tuhan Yesus Kalau kita lihat dalam Yohanes Pasal 15 E 13-14 Dikatakan Tidak Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Katakan amin Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka Yang dia sebut sebagai sahabatnya Dan ini telah dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib Siapa sahabat Yesus? Murid-muridnya? Siapa murid-murid Yesus? Mereka yang mengikut Yesus dan tetap setia Katakan amin Katakan yes Katakan yes Katakan amin Apakah yang menyebabkan Yang menyebabkan Anda Saudara Tidak mau mengikuti Yesus lagi dan setia Apakah keuangan Yang tidak kunjung baik Pasangan hidup yang tidak kunjung datang Tantangan dapat datang ketika Anda ditawari pekerjaan di luar kota Yang dapat membawa Anda jauh dari Tuhan Tantangan dapat juga datang dari pasangan hidup Dari luar yang mengajak Anda meninggalkan Tuhan Saat itu semua datang Dapatkah Anda tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Tantangan Tantangan pasti akan sering datang Karena iblis tidak pernah tertidur dan dia berjaga-jaga untuk mencari celah Untuk membuat kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia Maka dikatakan saudara ya Ada sebuah puji yang dikatakan Jangan biarkan aku pergi Jangan biarkan aku berlari Menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri Tanamlah aku di hadiratmu Materaikanku dalam hatimu Di hadiratmu di hadapanku Di perlukanmu itulah hidupku Rasakan di pagi hari ini Yesus Mungkin kau sedang sedang letih Mungkin kau sedang punya beban masalah yang tidak kunjung Persoalan jawaban datang Boleh sama-sama angkat tanganmu sejenak Masuk kelatihanku Sentuh kebekuanku Pulihkan tubuh jiwa juga rohku Habiskan kedaginganku Habiskan kedaginganku Mimpimu Jadi mimpimu Di hadapan tantamu Ku berseru Jangan biarkan aku pergi Jangan biarkan aku berlari Menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri Tanamlah aku Tanamlah aku di hadiratmu Materaikanku Dalam hatimu Di hadiratmu Dibalukanmu Dibalukanmu Itulah hidupku Sama-sama Sama-sama katakan Dibalukanmu 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 Itulah hidupku Haleluya Haleluya Tuhan Yang kedua suara Patuhi perintah Tuhan Dalam Yohannes Dalam Yohannes Pasal 4 Dikatakan Kata Yesus kepada mereka Makananku Ialah melakukan gendak dia Yang mengutus aku Dan mengesahkan pekerjaannya Yesus telah Yesus telah melakukan Semua tugas dari Bapak Di surga Sampai selesai Artinya setia Orang yang setia Pasti melakukan Sesuatu Sampai selesai dengan baik Diawali dengan kelahirannya Sebagai manusia Sampai Yesus mati Di kayu salib Penderitaan menuju salib Sangatlah berat Dalam kondisi terberat Yesus tetap Mematuhi Segala Segala Perintah Bapak di surga Dia Satu-satunya Sumber Teladan Karakter Yang setia Mematuhi Perintah Allah Adalah Bukti Bahwa kita Mengasihi Tuhan Mengasihi Tidak sebatas Berkata Saya mengasihi Tuhan Tidak mungkin Mengasihi Tanpa perbuatan Jika kita Tidak mematuhi Firman Tuhan Atau Mematuhi Setengah-setengah Atau kita Memilih-milih Dimana Bagian ayat Mana yang kita Patuhi Secara otomatis Sesungguhnya Kita sedang Menolak Dan kita Sedang Tidak Taat Dan setia Kepada Tuhan Apakah Dengan Menolak Tuhan Kita Masih bisa Dikatakan Setia Kepatuhan Kepatuhan Seseorang Kepada Tuhan Dilihat Dari bagaimana Ia melakukannya Bukan Dengan Hal-hal Yang Disukai Saja Melainkan Juga Hal-hal Yang Tidak Disukai Demi Kasihnya Kepada Tuhan Katakan Amen Yang ketiga Mulai Mulai Dari Perkara Perkara Kecil Dalam Lukas Pasal 16 Esplut dikatakan Filmannya Barang siapa Setia Dalam perkara Perkara kecil Ia setia Juga Dalam perkara Perkara besar Dan Barang siapa Tidak benar Dalam perkara Perkara kecil Tidak benar Dalam perkara Perkara besar Banyak Hal Sesuatu yang Besar Itu Itu Sesuatu yang Dimulai Dari hal-hal yang Kecil Demikian pula Dengan Kesetiaan Kesetiaan itu Harus dimulai Dari Hal-hal Yang Kecil Amin Kita perlu Belajar Setia Lewat Perkara Perkara Yang kecil Saudara Seperti Membaca Firman Tuhan Dan Berdoa Setiap hari Dengan setia Dan punya Kualitas Yang bagus Dan tidak Berubah Kualitas Dan kasih setianya Pada Tuhan Pergi beribadah Dan mengerjakan Tugas pelayanan Dengan Penuh Tanggung jawab Katakan Amin Nah Malis Dora Kita mau belajar di pagi hari ini Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Kita mau katakan pagi hari ini Kita mau setia kepada Tuhan Dan kita mau minta ampun di pagi hari kepada Tuhan Yesus Ampuni semua kesombonganku Ampuni semua kedaginganku Dan bahwa Aku mendekat Di hadapan tatamu Ampuni Aku yang tak peduli Aku yang tak peduli Akan kerinduan Di hatimu Tuhanku Bawa aku kembali Tarikku Lebih dekat lagi Angkat tanganmu Katakan Jangan biarkan Aku Pergi Jangan Biarkan Aku Berlari Menjauh Menjauh Dari Tata Kasih Karunia Yang Kau Beri Tanamlah Aku Di hadiratmu Menterai Menterai Dalam Hatimu Di Hadiratmu Di Hadapamu Menjauh Menjemah Saja Para Pemirsa Aku Puji Dengan Teks Sama-sama Katakan Kepada Tuhan Yesus Jangan Biarkan Aku Pergi Yes Terus Katakan Dengan Lembut Tuhan Jangan Biarkan Aku Berhari Tidak Setia Kepadamu Tuhan Bahkan Menjauh Dari Tata Kasih Karuniamu Tuhan Yes Minta Tuhan Tanamkanlah Di hadiratmu Bahkan Materaikan Di Dalam Hatimu Tuhan Di Hadiratmu Di Hadapanmu Dipalukanmu Itulah Hidupku Lebih Lebih Lagi Jangan Biarkan Aku Pagi Jangan Biarkan Aku Berlari Menjauh Dari Tata Kasih Kasih Karunia Yang Kau Beri Tanamlah Aku Tuhan Yesus Materaikan Saat Saat Ini Di Hadiratmu Di Hadapanmu Dipelukanmu Yang Rindu Pelukan Tuhan Yang Rindu Pelukan Tuhan Rasakan Di Pagi Hari Ini Lagi Perlukan Mu Itu Lahi Di Perlukan Mu Di Perlukan Mu Mu Di Perlukan Mu Di pelukanmu, itulah hidupku Itulah hidupku Di hadiratmu Yesus Boleh setiap lah kita pagi hari ini Laikan kata-katamu pada Tuhan Kau boleh rangkai cintamu pada Tuhan melalui kata-kata yang indah yang kau ucapkan di pagi hari pada Tuhan Sambil kau angkat tangan melalui Tuhan Mari utarakan Untaikan setiap kata-kata indah yang keluar dari iman dan hatimu pada Tuhan Katakan haleluya Haleluya Selamanya Kupuji Ku sembang Yesus Amin 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 Amin